Saya yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyimak tentang Pilpres Amerika dan bagaimana mestinya Kristen itu, pilih presiden yang mana, Donald Trump kah atau Joe Biden. Dan ini adalah situasi yang sangat berat bagi kehidupan umat Kristen, tampaknya ke-Kristenan yang ada di Amerika maupun di Eropa dan berbagai belahan yang lain. Tentang masa depannya pasca Pilpres yang terjadi di Amerika itu. Kenapa? Ini memang satu fenomena yang menarik bahwa Pilpres kali ini antara Donald Trump dan Joe Biden memang menunjukkan fenomena yang saling bertolak belakang. Donald Trump adalah presiden dari Republik yang secara terang-terangan memang mendukung tentang gereja dan alkitab itu. Mungkin kita pernah menyimak bagaimana Donald Trump mendemonstrasikan dirinya berada di gereja dekat White House dengan mengangkat alkitab, bibel. Itu menunjukkan betapa dia sangat pro terhadap Kristen itu. Yang kedua memang sebagai orang konservatif atau mungkin bahkan bisa disebut sebagai sayap kanan begitu, Donald Trump adalah presiden yang pro terhadap kehidupan, jadi anti-aborsi. Dan secara terang-terangan memang orang Kristen melihat Donald Trump sebagai satu benteng terakhir yang bisa dikatakan melindungi mereka itu, terutama dalam kehidupan kekristenan yang ada di Amerika. Sudah barang tentu dalam tanda kutip istilah melindungi itu. Karena kenapa juga Donald Trump itu mengambil respon dan sikap yang sangat pro terhadap Kristen dan sebaliknya sangat anti terhadap Islam karena memang tampaknya di dalam kalkulasi dirinya dan juga sebagai orang republik yang berbasis kepada Kristen-Kristen tradisional, memang Donald Trump sangat mengandalkan pilihan-pilihan dari dan dipilih oleh kalangan evangelih atau penginjil, gereja-gereja penginjil dari protestan di mana dia berbasis maupun bahkan dari katolik. Ini adalah realitas-realitas itu. Sebaliknya Jobbiden dari Partai Demokrat yang berpasangan dengan Judith Harris adalah yang dikenal dari sangat liberal. Dia pro-aborsi, tetapi juga dia tidak terlalu pengen untuk mendorong Kristen menjadi perhitungan di dalam menentukan arah kebijakan dari negara itu. Bahkan sebuah media dari katolik, Judge Militan menyebut bahwa sekalipun Jobbiden itu mengaku bahwa dirinya adalah orang katolik, Tetapi Judge Militan mengatakan bahwa gambarnya saja katolik, pengakuannya saja katolik, tapi sebetulnya dia adalah komunis. Itu tudingan-tudingan yang diarahkan kepada Jobbiden dari orang katolik sendiri, dari para konservatif katolik sendiri yang menganggap bahwa Jobbiden itu tidak layak untuk dipilih. Nah, di luar dari itu, Jobbiden cukup adoptif terhadap Islam. Karena dalam satu kesempatan dia mengatakan bahwa semua agama memiliki hak yang sama untuk duduk di dalam pemerintahannya. Dan ketika dia berbicara pada voter Islam, para pemilih Muslim, dia mengatakan bahwa jika dia terpilih, maka hari pertama yang akan dilakukan adalah pembatalan tentang pembatasan imigrasi dari negara-negara Muslim. Apa artinya? Artinya adalah ketika dia menjadi presiden, maka orang-orang dari negara-negara Muslim silahkan masuk ke Amerika. Yang kedua, mempersilahkan juga bahwa para tokoh Muslim yang ada di Amerika mengambil kedudukan di dalam semua jenjang pemerintahan yang ada di Amerika. Dan karena itu tak jelas bahwa memang akhirnya Jobbiden ini mendapatkan banyak dukungan dari kalangan Islam itu. Sekalipun isu-isu yang lain tentang aborsi, tentang dirinya yang pro-Israel dan lain sebagainya, tentu saja itu adalah satu hal yang menjadi masalah bagi Islam itu. Nah, tetapi apakah yang selalu diinginkan oleh Kristen yang ada di Amerika itu akan terjadi dengan sendirinya? Misalnya Kristen hari ini atau dalam Pilpres tanggal 3 November hari ini atau beberapa jam ke depan yang akan menentukan bagaimana nasib Donald Trump itu terpilih atau tidak, tampaknya hampir semua survei, survei, polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di Amerika termasuk dari CNN, dari Vogue News, kemudian kalau dari Inggris juga memberikan pengamatan terhadap pemilihan yang ada di Amerika, tampaknya bisa dikatakan bahwa mustahil Donald Trump itu bisa terpilih sebagai Presiden Amerika. Dengan selisih, hari ini polling selisihnya adalah double digit, 10 poin ketinggal dari Joe Biden itu. Ini satu realitas, sekalipun pola pemilihan yang ada di Amerika itu adalah Electoral College, gitu. Tetapi yang bisa saja terjadi misalnya seperti pada masa tahun 2016, Hillary Clinton itu menang jumlah suara total dari rakyat Amerika, sekitar 3 juta, tapi akhirnya kalah dengan Donald Trump karena Donald Trump memenangkan pada Electoral College itu. Tetapi apa yang terjadi di Joe Biden ini dengan perkembangan survei yang lebih trackingnya lebih meyakinkan, tampaknya semua ahli dalam politik pilpres yang ada di Amerika mengatakan nyaris bisa dikatakan mustahil bagi Donald Trump itu bisa terpilih. Tetapi apakah betul-betul tidak terpilih atau terpilih, itu tinggal nunggu beberapa jam ke depan itu ya, tanggal 3 November itu. Apa yang kemudian dapat dibayangkan adalah bahwa jika Donald Trump akhirnya tumbang di dalam pemilihan yang ada, pemilihan pilpres yang ada di Amerika, maka ini benar-benar akan menjadi bencana bagi Kristen itu. Karena tidak ada lagi penjaga gawang Kristen yang mencoba memproteksi Kristen dengan cara menghadang masuknya orang-orang Islam dari berbagai negara untuk masuk ke dalam Amerika itu. Dan menghadang pula orang-orang untuk menduduki posisi-posisi penting di dalam pemerintahan Amerika itu. Jadi kalau Donald Trump tumbang, memang ini adalah bencana bagi Kristen itu. Dan itu adalah nasib yang sangat tragis. Kita berharap bahwa mungkin Joe Biden bagus itu untuk menang. Sekalipun kita tidak bisa mengatakan bahwa Joe Biden itu sama saja. Apa Joe Biden itu juga mungkin juga tidak banyak sikapnya atau responnya terhadap Islam itu menguntungkan umat Islam. Tetapi setidaknya, kalau orang-orang berpikir cukup liberal dari kalangan Kristen, itu tidak akan memberikan beban yang terlalu tinggi. Atau tekanan maksimum terhadap Islam itu. Dan inilah mungkin jalan yang cukup bagus bagi kita untuk melihat bahwa Amerika bisa sedikit banyak lebih ramah terhadap Islam. Dan kalau itu terjadi, maka gelombang Islam akan menyerbu Amerika. Bila itu, fiqh wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.